Intro Dahulu, uang kertas di zaman Pak Karno senilai 10 rupiah dijanjikan dengan 5 gram emas 1 rupiah sama dengan setengah gram emas Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1946 Meski legal, jangan lupa, status uang kertas masih merupakan surat utang Kemudian dalam perkembangannya, uang kertas rupiah lebih banyak dicetak dan diedarkan tanpa adanya backup emas Tentu saja, hal ini secara langsung menghianeti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1946 tadi Akhirnya, pada masa kini, yakni pada tahun 2019 1 gram emas dihargai sama dengan uang kertas senilai 620 ribu rupiah Emas dengan kadar yang sama, begitu beda tahun, langsung beda pula harganya Padahal nilai insurinsik barangnya tetap, emasnya tetap, tapi nilai mata uangnya berbeda Terima kasih telah menonton!